Oh, Cieners Oh, Cieners Oh, iya, iya, iya Di Medan di Medan Iya, 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 ini kenalin gue Rana Halo, Bu Ibu Wenda, tinggalnya di Medan Iya, Pak Di Medan di mana? Di Medan di mana? Di Karakatau Di Karakatau, Pak Lima Oh, Karakatau, iya, iya, iya Ini kenalin, Bu Ismi Salam, Ibu Ya, Pak, pagi, Pak Pagi Ya, sama Baik, Ibu, ceritakan keluhan singkatnya Dan apa yang ingin diketahui dari Medan di sasi nanti Oh, saya kan udah lama sakit, Mbak Yang pertama sakit itu kan Celan dalam ya, Pak, ya Celan dalamnya hilang Apa? Celan dalam Celan dalamnya hit Jadi dari situ kan, saat tidur Kepala saya dihembus dingin Kali masuk, tiap hari Gantuk Sudah itu kan Gatel mukanya itu Malam itu kan, depan itu dibuat Kali berantem-berantem gitu Mbak Sudir Yang dirasakan Untuk lima Jam tiga Itu tadi saya buka pintu Saya intip Terus muka saya datar Semua-semua Hmm Jadi, itulah Disitu sakit Sakit-sakit Yang hari mimpi Di persembahkan itu Di gendong sama Makluk Makluk Baru berjubah hitam Di gendong Terus di persembahkan itu Terus saya Doa-doa bangun Yang hari mimpi buruk Mohon maaf Ibu Boleh tahu agamanya apa? Buda Buda, oke Udah berapa lama? Udah berapa lama keluhan itu, Bu? Saya lima tahun 17 tahun lalu, Mbak Usahanya Berapa? Lima tahun? 17 tahun Oh, 17 tahun Lebih buruknya itu Usahanya apa, Bu? Gak ada usah kan Saya jaga anak Anak orang Anak saudara lah Dari Dari Usaha Bapak Kalau suami? Sewa gitu Oh, suaminya bawa? Ya Nah ini sekarang Ibu tinggal dimana ini? Rumah Mbak Kan Asal di rumah gitu kan Dewa Nampak-nampak kayak gitu Terus Diobati kan Disuruh pindah Setelah 3 kali saya pindah Tapi Tetap aja ada yang ikut Gak mungkin juga kita pindah-pindah Si Oke, oke Ibu ini makhluknya sudah ditarik panglima Ibu silahkan tanya-tanya Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Apa salah saya? Apa salah saya? Bicara Kalau salah saya minta maaf kan Hii Lingkaran atau huruf o? Ibu accelerate Gimana? Atau huruf o? seseorang dalam satu lingkaran kenapa teman atau saudara lingkaran keluarga gatal badan ibu gatal sampai beda-beda rasa garung oh ya Allah, ini gitu garuknya kuat-kuat jadi berdarah matanya sakit bu matanya sakit matanya iya ini matanya pedes hidungnya di rumah lagi hidung saya hidungnya kan bergerak-bergerak bergerak lagi sekarang oke, jadi kamu yang membuat matanya ibu tidak nyaman hidungnya tidak berfungsi gatel sampai luka-luka iya, sampai berdarah iya, sampai berdarah yang dibuat apalagi kalau ke tempat keramaian kan mbak nggak beda gitu mukanya bergutar-gutar gitu asal jumpa orang jadi saya misalkan diri itu di rumah suka sendiri jadinya iya, bergerak sendiri wajahnya bergerak sendiri iya, wajahnya bergerak pernah dimimpi kan di-diludai sama perempuan mimpi di-diludai dia terus-menerus membuat lingkaran jadi sepertinya ini masih ada hubungan satu lingkaran gitu entah lingkaran keluarga entah tetangga entah apa apa coba dekat orang dekat saudara apa tetangga gitu kan laki-laki apa perempuan laki-laki apa perempuan perempuan oh ya, ya, ya yang ngerti mbak namanya sebentar bu kita korek dulu namanya siapa mengandung huruf E di dalam namanya di dalam namanya ada huruf E perempuan itu lebih tua lebih muda dari ibu Winda sudah lama sudah lama benarkah 17 tahun karena keluhannya sudah 17 tahun ya perempuan perempuan yang mengandung huruf E itu apa hubungannya dengan ibu Winda saudara atau tetangga dekat iya dekat itu sebagai apa dia lebih tua atau lebih muda bukan muda lebih tua lebih tua bu oh lebih tua ciri-cirinya tidak terlalu tua sama dengan saya oh sepantaran barang hari ya terus lebih kecil badannya lebih kecil dari ibu ibu tetangga atau saudara masalahnya apa udah udah dekat dekat rumahnya tempat tinggalnya oke tempat tinggalnya dekat berarti bertetangga pernah pernah adu mulut ya mbak itu baru-baru ini mbak baru-baru udah 8 bulan yang baru ini sakit saya kan udah lama memang baru-baru ini ada ada adu mulut ada 2 arah bu ada 2 arah bu iya memang saya saya tahu mbak dulu kan dari dulu saya tidak sakit jadi terus ini belakang ini adu mulut itu terus bertambah sakitnya gitu nah apakah karena supaya tidak disukai orang tujuannya biar ibu dibenci awalnya dari lingkaran keluarga dari lingkaran keluarga terus bawah dimanapun pasti ada tidak disukai orang hari di fitnah soalnya saya yang salah gitu tapi saya diam aja saya gak pernah lawan gitu dibuat kelompok-kelompok gitu kau itu legihat sangat tidak menyenangkan orang iya mbak kenapa kok dibuat begitu tapi dibuat mudah untuk percaya orang ibu mudah percaya sama orang kasihan suka kasihan makanya saya dimapain terus saya berobat jadi sekarang bukan sembuh tambah diminta-minta aja mbak ibu kemarin pertama nanya masaya ini benar analisti apa gak takut penipuan gitu ya gak apa ya mbak gak apa-apa ibu saya kurang ngerti jadi ingin sembuh saya coba sembuh aja saya kurang ngerti mbak dulu pernah terjadi sesuatu dulu pernah terjadi sesuatu terjadi apa gak tau mbak kalau sekarang 8 bulan yang kemarin ini memang ada tapi dulu saya kan jaga anak orang jadi kan saya berketanggaan gitu saya kan jaga anak orang di dalam rumah yang kejadian 17 tahun yang lalu itu apa ingat gak ibu ingat mbak jadi kan gini saya jaga anak orang jadi kan saya harus bertanggung jawab lah jadi kan di rumah itu saya kunci aja rumahnya ini kan takut kan anak-anak keluar gitu kan saya jaga mertua jadi saya kunci jadi kan ada yang tetangga-tetangga anaknya suka ke rumah gitu jadi kan suka di goyang-goyang lah ini bagar kita ini saya fokus ke orang tua orang tua mertua saya sakit jadi saya anak-anak ini sama mertua terus gini bilang sombong gitu jadi saya kan gak open mbak orang lain menganggap engkau itu sombong dan jahat jadi orang itu seperti benci terhadapmu karena sombong itulah mimpi matamu buta gak gelap masa mimpi gak pernah nampak jalan gitu gelap tersesat seperti tak terlihat jalan karena mereka yang menutup jalanmu oke maaf omur jaga itu anaknya orang lain atau anak saudara anak saudara semua mbak saya kan orang bodoh gak pandai jadi saya jaga-jaga anak-anak jadi babysitter begitu ya jadi itulah kan dipesan bapaknya itu kunci pintu di kunci jadi saya kunci aja orang pintu saya kan bisa di pagar bisa dibuka gini saya guru sepertuan anak lari keluar kan gitu saya gembok itu aja saya maka di rumah aja mbak nah gara-gara itu orang menganggap ibu sombong lalu pernah ada konflik ada dia mau berantem sama saya gitu keadaan hari ini saya diam mbak tetangga itu bu saya diam aja sampai sekarang mbak dia rumahnya dekat ibu tetangga 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 tapi saudara enggak enggak saudara tetangga oh gitu yang lalu lah dia setiap hari nyindir gitu sampai manapun susah nanti dia aja mbak saya enggak ada merasa coba apakah ibu pernah punya salah sama orang itu apa cuma salah paham itu dia itu merasa salah paham karena melihat kau itu sombong ada kau melaksanakan amanah pesinta karena anak itu sering pergi pergi takut lari ke jalan saya enggak bisa jalan saya kadang mandikan saya urut-urut di kamar anak-anak takut lepas lagi tumbakan masih balita anaknya bu tidak anaknya masih balita yang dijaga saat itu masih 5 tahun 5 tahun 5 tahun lagi aktif-aktifnya itu dari seorang itu lingkaran dari rumah terdekatmu orang dekatmu maka dia mengikutimu ada dalam dirimu apakah mau dijadikan tumbal apakah mau dijadikan persembahan disembahkan gitu terus saya dalam mimpi saya berdoa terbangun sampai sekarang mbak sakitnya itu kan jadi saya kan sering berdoa saja belakang ini ada saudara lagi pernah adu mulut itu seperti kau dibuat untuk selalu bersolisi dengan siapapun maka selalu salah di mata orang lain itulah yang terlihat dalam mimpimu gelap dan gelap berarti memang ada makhluk untuk mewasi badannya awal dari orang itu lalu saudaramu pun membencimu ya betul mbak saya bilang yang betul pun dibilang salah jadi saya pun terima saja berawal dari 17 tahun yang lalu itu tapi pertanyaannya belum terjawab apa benar dia akan ditumbalkan tidak tidak cuma tapi mau di han dia apa mau mau dibuat seperti tidak lagi bertayang maka maka kau dibawa dalam kuasa makhluk hitam itu dan gelap kau tergurung oleh seseorang yang benci terhadapmu dan dikuasai makhluk itu agar kau tidak bisa tenang dengan hidupmu saya suka saya suka sendiri di rumah saya tidak kalau ibu dibuat seperti itu keuntungannya apa buat majikannya itu kau tidak lagi berdaya itu keuntungannya agar kau lemah tak berdaya kok segitu ya bencang sudah terucap kata ada saat itu apa ucapannya apa ucapannya saya kalau saya ada salah mengatakan kau sombong kali kau ini apa urusanmu aku aku mau berbuat apa sesukaku karena aku menjaga mereka ini kan benar jawaban ibu bagaimanapun kau benar tetap saya diam hara dan benci berarti masalahnya kenapa benci ini jadi keluarga dan orang lain keduanya wanita yang mengandung huruf E tapi yang saudara atau yang tetangga satunya satunya itu ada huruf N yang satu mengandung huruf N bu di belakang hurufnya iya bisa jadi yang saudara iya pokoknya diantara namanya ada kalau itu terjadi lama dan terjadi terulang kembali apakah apa yang menguatkan dirimu agar kebencian orang lain meningkat maka kelemahanmu makin meningkat bagaimana biar orang tidak benci tetap biat ya ada ibu sudah benar karena mahluk tam itu masih bersamanya jadi sebagian itu bukan dirinya di badan dia bu nah kalau yang di badan ibu yang dia justru itu oh di badan ibu itu maka semua orang pada benci selagi masih ada makhluk itu gak dibersih jadi di badan ibu ada makhluk hitam itu jadi kau berada dalam kehidupan yang hitam tidak akan ada benarnya betul mbak betul mbak saudara sendiri pun bisa membenci padahal kan kita saling menyayangi gitu kan sekarang jadi membenci gitu jagalah hubungan di keluarga antara istri dan suami kalau ibu dan suami bagaimana hubungannya aja mbak cuman bapak pun ada sakit perut sakit kepala juga gitu anak pernah sampai yang anak saya yang laki-laki pernah sampai gila lho mbak waktu saya sakit itu kan anak saya gila nomor 2 itu sekarang sudah sembuh coba depresi ya sampai pengaruh dari mereka karena berkaitan dengan rumah rumah rumahnya ada rumahnya apa rumahnya sudah banyak dicirim-kirim makhluk juga yang gak baik rumah awal ya dulu makanya terjadi dan sekarang pun terjadi karena dia menyusup di badannya sudah menyusup di badan ibu disuruh pindah-pindah terus mbak kan gak mungkin saya nyawa satu satu tahun pindah jangan terus kamu siapa namanya kamu jahat atau baik kamu yang mendampingi ibu dari mana asalnya dari tempat lama wujudnya apa rempuan setengah bayah yang baju merah yang baju merah orang Chinese rambut panjang ikal baju merah rambut panjang ibu pernah ditampakin waktu gadis saya pernah mimpi mbak bajunya merah cantik tapi saya gak ada tampak mukanya boleh tahu namamu karena aku tahu kau hidup pas pelu belas kasih karena kehidupanmu dulu sudah berat sekali ya tapi saya boleh sayang mbak karena keadaanmu orang tuamu kau berjuang untuk dirimu jadi aku beras kasih terhadapmu kamu kasihan sama ibu winda ketemunya dimana di rumah lama lama sekarang di sebuah tempat apa di sebuah desa ya mbak sebuah desa tempat tinggal ibu yang ibu di desa jadi jangan lagi melawan setiap perkataan orang lain agar kau lebih tenang dalam hidup jadi tenangkan dirimu terima kasih kalau kalau dia melukai kulitmu gunakan tangan untuk melawan dan menahan tetapi bila dia melontarkan kata maka diamlah karena diamu itu derma diamu itu api jadi harus lebih baik derma ya tapi bila mereka mencoba menyentuh kulitmu dengan tangannya maka jadikan tanganmu sebagai perisai mu untuk menahan menanggis dan melawannya agar kau bertanggung jawab atas seragamu yang diberikan yang kuasa ya ya si panggilnya apa dong saya Cici ya namanya siapa Cici itu dari Dewa kami oh kalau Dewa panggilnya apa Dewi perempuan oh perempuan ya jadikan pesanku untuk langkahmu ya itu pesannya bu ya bila kau tidak bisa mengendarikan dirimu kau akan terus berada dalam kegelapan ya kegelapan tidak bisa dilawan dengan kegelapan memang selamanya saya diam tapi kan kadang pasti itu ada sekali saya melawan gitu tapi di apain enggak enggak gitu mbak jerik kesel juga sekali mereka akan menerima karmanya ya saya enggak mereka akan menerima karmanya sendiri lebih baik kau melindungi jiwa dan pikiranmu jika pikiranmu tenang maka masa depanmu akan tenang amin apa lagi pertanyaannya bu sudah lagi saya ingin pengobatan terima kasih Dewi terima kasih salam langsung di doa sabahal lillahi mafi samawati mafi adi wa huwal aziz al-hakim lawan janah hajal qura'ana la jabal lar intahu kati am mutasad am min khasiat lah wa tilkal am salu nadribu hal linnasi la allahum yatab karoon ya hayu ya qayyum la ilaha ilaha anta bir rahmat ikast ufat billi waslili sya'ni wa pari sami habbir billi zambi wazi dahidu gol bi wajin ni min asya'kan allahum